Ajang Tahunan Jakarta Fair Kemayoran kembali diselenggarakan secara offline karena sudah berakhirnya masa pandemi Tahun ini PTM Force Indonesia kembali ikut ambil bagian di ajang pameran terbesar di Asia Tenggara Mereka memperkenalkan unit terbarunya dari brand Wemoto yaitu Greta 150 bergenre sekutik bergaya klasik Bagaimana spesifikasi dan fitur lengkap serta harga Wemoto Greta 150cc ini geng? Tonton videonya sampai selesai ya Spesifikasi Wemoto Greta 150cc Wemoto Greta mengusung mesin 150cc, 4 tak, peningin udara, dan masif karburator yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 7,6 kW atau 10,19 HP Di 7.500 RPM dan torsi puncak 10,1 Nm di 6.000 RPM Seluruh output disalurkan ke roda belakang dengan sistem transmisi otomatis CVT Motor diklaim mampu digeber hingga kecepatan puncak 85 km per jam Motor ini dibekali rem cakram bagian depan dengan 2 piston dan rem tombol bagian belakang Soal roda, band depan memakai ukuran 110x70 diameter 12 inci, kemudian bagian belakang memiliki ukuran 120x70 diameter 12 inci Bicara soal dimensi, Wemoto Greta memiliki panjang 1900mm, lebar 705mm, dan tinggi 1135mm Ada pun untuk jarak sumbu roda atau wheelbase-nya, 1350mm dan punya daya angkut maksimal hingga 150kg Yep, motor ini masih memakai karburator belum injeksi geng Namun uniknya, motor ini posisi tangkinya ada di bawah Lihat tutup tangkinya ada di D Fitur Wemoto Greta 150cc Wemoto Greta 150 sudah menggunakan smart case system atau kunci pintar untuk kemudahan dan kenyamanan pemilik geng Uniknya, meski sudah menggunakan smart case system, Wemoto tetap memberikan kunci manualnya yang menyatu pada bagian dalam remote Ini untuk mengantisipasi jika baterai remote habis Anak kunci akan langsung keluar ketika tombol pada remote dipencet Kemudian, knob switch pada motor bisa dibuka pada bagian ujung atasnya untuk memasukkan anak kunci tersebut Sementara itu, saddle atau jog pengendara dan penumpang menggunakan bahan kulit yang mewah dengan motif jahitan pada bagian pengendara depan geng Bagian penerangan Wemoto Greta 150 lain dari yang lain Motor ini menerapkan konsep 3 lampu berbeda pada headlight Lampu utama berbentuk kotak kecil Di bagian samping dan bawah terdapat list yang merupakan lampu DRL Sementara bagian paling bawah dengan ruang kotak yang besar adalah lampu jarak jauh Ketiga lampu itu juga bisa dinyalakan masing-masing alias tidak auto headlight on atau ahus seperti motor-motor terkini yang meluncur di Indonesia Pengendara tetap bisa memiliki kontrol atas lampunya apakah akan dinyalakan atau tidak dengan hadinya saklar pada handle sebelah kanan dekat tarikan kabel gas Artinya masih manual seperti motor-motor dulu geng Di atas lampu sudah ada visor windshield yang sangat vintage bawaan dengan tiang penyangga warna krum Ini semakin menambah kesan mewahnya ya Pada bagian dashboardnya Wemoto Greta 150 dilengkapi dengan multimeter analog dan digital Indikator kecepatan masih menggunakan speedometer analog namun bagian bawahnya diselipkan layar digital untuk menampilkan informasi bensin, jam, dan lainnya Kemudian di bagian bawah dekat dek motor ada laci yang bisa dibuka yang mirip dengan Vespa Bisa untuk menyimpan barang-barang seperti ponsel dan dompet Tutup tangki bensin terdapat pada lantai di bawah kaki pengendara Pemilik bisa membukanya secara manual dengan anak kunci sehingga tak perlu buka jogeng Harga dan warna Wemoto Greta Wemoto Greta hadir melengkapi segmen motor klasik yang sudah diisi seperti Yamaha Grand Villano atau motor khas dari Vespa Namun motor Greta ini dijual dengan harga yang lebih murah yaitu Rp21 jutaan saja geng Namun bagi pengunjung PRG 2023 pihak M-First Indonesia sudah menyiapkan voucher belanja Rp500 ribu bagi pelanggan yang melakukan pembelian Wemoto Greta Atau produk lain selama event berlangsung Gimana? Kamu sudah berbelanja belum nih geng? Terima kasih sudah menonton berita otomotif Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya